tadi tadinya itu kita mau mangan kepiting jumbo karena kepiting jumbo nya dibilang no halal no halal udah kita udah cari tau kalo kepiting jumbo itu enak kalo abis makan tuh enaknya dikirim 1 miliar ya kalo itu tuh aku langsung ngotel dari Jepang halo guys welcome to my youtube channel di video aku kali ini aku sama Halda masih ada di Singapur ini adalah malam terakhir kita dan malam pertama kita emang kakak ada malam terakhir malam pertama lalu karena kita seharian ini udah makan berapa banyak kita udah capek banget nih dan kita udah kunang-kunang dan dibelakang kita ada apa dah? ada rooftop ada wejel ada jewel ada jewel jadi nih itu adalah maskot yang sering banget orang-orang tuh foto jadi kalo simapur jadi dia tuh air mancur gitu apaan sih air terjun? ya air terjun tapi mancur mancur begini dong ada singanya tapi aturan singa ya ditambahin singa ya jadi tuh disitu tuh kayak bentar air mancurnya tuh warna-warni kan ada di jam 8 malam sampe jam 10 nanti ada pertunjukan gitu tau biasanya kayak ada bintang-bintangnya gitu eh bintang-bintang dan sekarang kita mau makan dan kita mau nyobain ini katanya seafood terenak tapi katanya kita mau makan es krim dulu kuping gue gatel oh mau es krim kuping gue gatel ayo jadi harap lagi makan thank you stiki rice again oh ya thank you thank you jadi tadinya tuh kita mau makan kepiting jumbo karena kepiting jumbo nya dibilang no halal no halal udah kita udah ini apa namanya kita udah cari tau kalo kepiting jumbo itu enak lo kira stiki mango rice itu es mango stiki stiki mango rice ini ceritanya kayak anu-anu ini pesanan halda ini pesanan aku kelihatannya memang ada yang enak yang ini loh yang mana aneh banget orang gak mesen makan eh eh seru banget guys nih kalo kita ini belakangnya tuh jewel gitu ya dong kalo kiranya gak kelihatan coba-cobain dong hmm hmm mangkannya manis terus juga kayak bentuk eh yang kita ini tuh ada udang dan ada tuara-tuara tuh gak ngamak oh marah aja kak itu becece banget becece haaa enak banget ya Allah gue kira ini oyster nyatetak lagi jo hahaha kalau pengen nyobain oyster oyster tapi oysternya dia maunya yang matang ya dak haaa apa maunya mentah ada gak tapi yang mau ada selagi ada yang matang ya gak ada apa selagi ada yang matang kenapa harus ada yang matang kita cobain ya guys ini cumi-cumi ini ini kayaknya ada maka aku gak tahu ini apa ini kayaknya hmm ikan cik raja hahaha hahaha ikan dori anjay bener banget makannya digituin enaknya itu kurang hijauinya gede banget sih iya tapi enak tau apanya enak tau aduh di gogol-gol pak ini tuh ada sawi ada mie nya aku mau cobain kayak haus ya kurang ini kurang hijauannya guys tapi kuahnya enak gak serius serius sih lu kayak yang belum nyobain aja enggak gua maksudnya kan itu dari pendapat lu oh iya enak banget eh ini apa nih kak kram darah ya aa gue jadi makan kerang kerang hijau disini jadi keliatan mahal dan keliatan enak ya tapi ini emang enak gak enak banget enak banget enak banget ada kerang darahnya juga kan niatnya gua mau makan oh iya ya maaf ya emang gak asli enak banget kuahnya asem seger dari kuah rambing gak dari kuah rambing gak dan ini yang paling enak apa telurnya tuh belum mateng jadinya telurnya tuh dimatenginnya disini emang gak tapi masih bisa mateng kan masih bisa jadi tuh jadi kuahnya jadi kental gara-gara telurnya eh telurnya udah abis enggak karena lu buyarin tadi oh eh boleh gak sih sama mama lu pikir ini deh mau teteng lagi yang ini kayak makanya dikit gak nah itu tuh udah cukup buat satu korsi gitu dah karena kan itu diisir buat makanan pembuka eh nasinya nasinya sedih kak banyak dimana kata maya lauk sama nasi banyak kan nasi kalo keteng gua maya ini harus ini nya satu sepup aja nah makanya banyak kalo keteng gua maya itu bikin rugi gak sih keten emang masal murah lu murah manganya yang mahal kan lu mau banyak manganya kan nanti untungnya dia dikit dan ketennya murah ya 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 lu kan di Singapura wajah belum ada 24 jam ternyata kita belum 24 jam eh ini ada daging kepitingnya eh jam berapa sekarang penerbangan kita jam 9 kita karena penerbangan kita ini ada daging kepiting ini sebenernya kita sebenernya kita pengharian ini jadi makan 4 kali sehari padahal tuh biasanya kita makan sehari ke makan wajah eh 1 kali perhari pitinya enak kok tapi ini enak banget aku kira ini enak tapi aku gak suka ketannya kamu mau ketan gak? kamu mau iya aku mau iya ketan gerang iya 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 kok lu mau kaporin sih? eh iya iya padahal gua gak berenang gua cuman jadi nih perhatiin air virgin doang ini tuh satu porsinya itu buat satu orang tapi menurut aku ini tuh bisa buat dua orang kenapa korentai? iya ini gede banget iya karena ini tuh gede banget porsinya ternyata ini kalo misalkan di korea gitu gak boleh gua satu-satu iya iya enggak enggak rugi lu pasti nongkrongnya lama kita mau makan udangnya kalo abis makan tuh enaknya bagus kalo abis makan tuh enaknya dikirim satu miliar ya kalo itu tuh gua langsung ngomong TW Jepang iya kalo sama Jepang tuh kayak enaknya tuh kayak ini udah enak banget enak banget kayak pas pas masih ukur rumah ya sama temen-temen enak banget enak banget menghadirin nikahan orang di Jepang ya iya iya secara jodokan dia pasti kan gak tau kalo ada konten gitu kan menghadirin tanpa diundang kayaknya cuma di Indonesia dah dateng tanpa diundang pulang tak diantar asyay menurut lu berapa alat sungai? seratus ini beneran menurut lu enak itu menurut gua surprise itu sama gak beda jauh lah ya sama Tomiom temen-temen ada di Thailand tapi emang lu udah kena nyobain semua Tomiom di Thailand? hmmm belum sih ya tapi emang lu gak anis temennya muter muter kemana? oke disini tuh orang-orang maksudnya pada bangus-bangus karena apa? karena dia itu keren iya gua pengen dia itu gua kalo punya barang gua punya gak pernah awet karena kalo misalkan harusnya itu awet tapi rusak kayak harusnya itu awet kalo misalkan kita gak rusakin iya maksudnya bukan kayak misalkan tembok iya iya tapi tuh ada sesuatu hal yang membuat dia rusak ada kejanggaran yang susah ditebak gitu iya iya tadi bawa kapuri iya ini mulut gua yang trouble maker nih jangan sampe ntar bau-bau bau-bau gak erang kenapa orang gue yang mukanya merah? gak juga ada yang mukanya gak merah yang penting mukanya jangan apa ijo eh huluk huluk bukan orang gula dia jaya itu orang Amerika dia itu pahlawan pahlawan tanpa tanda desal buruk huluk kan bukan buruk menurut kamu mango sticky rice gua lakan menurut aku lakan menurut aku lakan juga soalnya sebenernya ada mango sticky rice pake es cream ada gua gak salah kan gua kata gua aduh gua pengennya yang es-es gitu kan yaudah gua kira dessert tuh saya yaudah nanti mendingan kata gua beli es cendol aja disini gak ada es cendol ada adanya es daun gini 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 dia selalu gini-gini keluarganya, suruh ngeliat lagi deh tuh wayang lawa terus kaya kata, kok bisa muka kaya gitar, ternyata gue juga bisa udah itu aja, makan kita malam ini, ini adalah vlog terakhir yang akan ada di Singapura guys udah langkah terakhir, nanti juga bisa kesini wangi iya insya Allah ya, buat kalian yang mau kita kemana lagi, yang mau mencoba makan apa lagi ya di negara mana ya, atau nggak di kota mana, jangan lupa komentar ya guys ya dan semoga kalian bahagia dan selamat menikmati yaudah, itu pasti bahagia kalau mereka menciptakan bahagia itu sendiri oke bye bye guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you for watching guys, I love you